Tidak begitu banyak karena pengganti yang tidak juga seperti Victor atau Bobi setelah siap sudah dicapai dengan pelatih dengan instruksi pelatih sendiri kepada Victor dan Bobi. Baiklah, terima kasih dan selamat berpanding. Demikian wawancara saya, sekarang kita kembali ke video. Silahkan. Iya, Pak De, terima kasih. Dan sekarang om Bung Pajah, saya persilahkan kembali, Bung Opas, mungkin mau dibahas tentang Dream Team ini. Oke, terima kasih, Konjita. Itu dia tadi, wawancara dengan haduan nyaris, oh ya, Bung Khamza. Ya, Bung Bisi, kita melihat bagaimana kebiapan dari Mitra Buker tampaknya setelah ini akan menjadi pertandingan yang pertama, sebuah Pak Kalimur. Mereka sangat-sangat siap. Ya, saya melihat kalau dari materi pemain ini memang tim yang sangat menjanjikan ya. Tapi harus dicermati lebih dalam lagi bahwa sistem kerjasama, sistem ini masih belum begitu pagi. Dan mereka lebih sering terselamatkan oleh skill-skill, opportunity, sebuah individu dari para pemain masing-masing, baik dalam meraih kemenangan ataupun hasil sering. Contohnya di mana mereka dengan simpat yang meraih hasil sering melawan kelasnya. Dan kemudian juga mereka harus tahan di kandang melawan pekikur lainnya. Jadi sebuah contoh bahwa tim ini belum padu dan harus memiliki waktu lebih banyak. Dan juga dalam perbangnya menjadi bahasa Kofia. Selain belum terlalu padunya sebagai tim baru yang berlagak pada kata-kata tim panggula nasional, banyak yang mengatakan bahwa Mesa Kukar masih beruntung mental juara. Kau dari itu bahasa? Ya, saya pikir ini adalah pengalaman awal bagi para pemain, bermain dalam satu tim, bagi tim promosi di biasa. Kita melihat sebenarnya dari segi mental memang inilah hal yang pernah disenai oleh Mesa Kukar yaitu dari psikologis terutama pada saat mereka bermain di luar kandang ya. Ini yang bisa menjadi hadangan bagi mereka. Tapi kita bisa lihat bahwa mereka sebenarnya sudah mencoba untuk memperbaiki cara psikologis dengan cara menampilkan pemain-pemain yang memiliki watak yang terasnya. Kita tahu ada Ahnab Tomi di sana. Kemudian sudah ada Kajang Mulyana yang terkipun adalah seorang striker, tapi memiliki sebegini sebegini seorang fighter. Dan punya ketinggalan ada Marcus yang juga akan tunjukkan. Kami masih akan kembali untuk mendelang babam pertama Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Super League.